Intro Mas Damar Halo? Halo? Jangan-jangan Di balik tangis kamu itu Kamu bahagia melihat kematian anak saya Karena kamu bakal jadi janda yang kaya raya Karena hata anak saya Nailah Jika suatu saat nanti aku tidak bisa lagi menampingi Siapapun Tidak berhak mengusirmu dari rumah peninggalan ayahku Kalau dia mau tetap di rumah ini Dia harus siap jadi pembantu untuk selamanya Astaga, kamu lagi Baman? Bu Maaf, bu Tadi saya ketiduran Enak tidurnya Bu Mas Damar udah pulang ya, bu? Kamu tuh makanya kalau tidur gak usah pakai mimpi Orang belum pulang dicariin terus Untung aja kamu dibangunin Coba kalau tidur disini sampai pagi Kamu jangan mau enak-enakan disini ya Bentang-bentang kamu pengantin baru Sejak pertama kali kamu menikah dengan Damar Ibu tidak pernah meresutui kami Actingnya bagus banget ya Sedih gitu kayak nangis Terus gue harus sedih juga Gue harus ibah sama kamu Kamu harus beresin meja makan Bibi yang biasa kerja disini Tadi dia pulang Jadi selama dia tidak ada disini Kamu mengambil alih tugas dia Sebagai pembantu Iya, bu Ngapain sih masih disini? Ayo dong Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, sayang Kamu lagi apa, sayang? Ya, aku lagi nemuin kamu lah, mas Mas, kok tumen sih kamu pulangnya malam-malam? Maaf ya, sayang Tadi aku mampir dulu Karena aku ingin kasih kejutan buat kamu Mudah-mudahan kamu suka ya, Nay? Mas, apapun yang kamu kasih Aku pasti suka kok Itu yang aku suka dari kamu, Nay Kamu gak lihat pemberiannya Tapi ketulusannya, Nay Aku beruntung memiliki kamu, Nay Aku juga beruntung kok, mas Dapetin kamu Mas Damar? Halo? 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 Udama, aku ikhlas, mas. Meskipun berat, insya Allah aku ikhlas kamu pergi, mas. Semoga gelap Allah memperkenankan kita bertemu kembali. Gara-gara kamu nih semuanya. Gara-gara anak saya yang dikasih sama kamu dia jadi kayak gini. Gini, kamu tuh jangan perempuan kamu membawa siang. Astagfirullahaladzim, bu. Jangan-jangan, di balik tangis kamu itu, kamu bahagia melihat kematian anak saya. Karena kamu bakal jadi janda yang kaya raya karena harta anak saya. Kamu jangan mimpi ya. Ya Allah, bu. Saya mencintai mas Damar dengan tulur. Bukan karena hartanya, bu. Tante, nanti yang tebar ya. Aku juga gak percaya, Tani. Damar bisa meninggal secepat ini. Terima kasih aja kamu udah dateng. Kamu emang sangat perhatian sama Tante. Seandainya saja kamu yang jadi menantu Tante, mungkin kejadiannya gak akan seperti ini. Saya dengan sadar dan tidak ada paksaan membuat surat pernyataan ini. Nailah, jika suatu saat nanti aku tidak bisa lagi menampingimu. Siapapun tidak berhak mengusirmu dari rumah peninggalan ayahku. Karena alamahum ayahku pernah berpesan. Apapun yang terjadi ke depannya, tidak ada anggota keluarga yang boleh pergi meninggalkan rumah dan memutus tali persaudaraan. Nailah, kamu sudah menjadi bagian keluarga ini sejak aku menjadi suamimu. Aku harap kamu selamanya bisa menerima dan menjaga ibu serta barang. Damar Aji Prasatul. Baguslah, kalau sudah mau angkat kaki dari rumah ini. Iya, tapi kita gak bisa semangat mengusir dari rumah ini, ibu. Kamu juga suka kan, galis ini? Iya, biarpun kuping agak sedikit, panas, terus hati juga. Iya, sakit sih kadang-kadang. Kamu ngapain sih, nglarang dia? Biarkan aja dia mau pergi dari sini, kek. Mungkin lebih bagus ya kalau dia pergi. Ibu juga udah muak liat dia di sini. Bisa-bisa, kita akan terusan sial seperti dia. Tapi kita harus ingat, sebelum kadang-kadang meninggal, dia sempat tulis itu surat wasiat. Dan kita semua juga tahu apa isinya. Ya, tapi ibu gak suka ngeliat dia enak-enakan di rumah ini. Kalau dia mau tetap di rumah ini, dia harus siap jadi pembantu untuk selamanya. Umi, ini surat yang ditinggalkan suami saya. Mungkin dia memiliki pirasat, makanya dia menuliskan surat ini. Saya harus bagaimana, Umi? Apakah saya harus bertahan dengan memertua saya? Sedangkan memertua saya gak mengharapkan saya sebagai menantunya, Umi. Neng, kalau menurut Umi mah, itu namanya kan wasiat, mah. Wasiat itu secara luhutnya adalah al-isol, artinya menyambung. Ada pun secara syarat yang dinamakan wasiat itu, menyambung kebaikan dunia, disambung sampai nanti kembali ke akhirat. Jadi kalau menurut Umi, ya Neng harus tetap di situ sayang. Kan rukunya wasiat itu ada empat. Yang pertama, musin. Harus ada orang yang wasiat. Lapan udah ada yang wasiat. Yaitu al-marhum suami Neng itu siapa tuh namanya tuh? Damar, ya kan? Yang kedua wasiat itu rukunya harus ada muson lahu. Orang yang menerima wasiat, Nengnya. Yang ketiga, muson bihi. Harus ada sesuatu yang diwasiatkan. Apa sesuatu yang diwasiatkan? Ya ini. Neng kagak boleh keluar dari rumah itu. Nah yang keempat harus ada sirot. Sirot itu artinya ungkapan dari al-marhum untuk wasiatnya itu. Nih, ungkapannya kan? Yang namanya ungkapan itu nggak harus dengan omongan sayang. Dengan tulisan begini pun ini juga udah termasuk ungkapan. Jadi kalau menurut Umi, ya tetap di situ ya. Terima kasih ya, Umi. Siapa yang ingin izin kamu nyuci apa yang nyuci apa yang nyuci? Ma-maaf, Bu. Saya nggak tahu. Sekarang kamu cuci ini semuanya pakai tangan. Saya tidak mau pakaian saya yang mahal-mahal ini pada rusak semua karena mesin cuci. Kamu kan orang kampung. Emang kamu bisa nyuci apa yang mesin cuci? Iya, Bu. Maaf. Saya nggak tahu, Bu. Kalau ini udah beres semua, kamu bersihin semua kamar-kamarnya ada. Kamu sapu, kamu pel, kamu lak semua debu-debu yang ada. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Paham! Iya, paham, Bu. Paham. Astaga. Hai. Kenapain sih kita ketemunya harus di sini? Emangnya kenapa? Ada yang ngelarang? Ya, enggak. Cuma maksud aku kamu kan sering juga datang ke rumahku. Kenapa nggak ngobrol pas lagi di rumah aja? Bar. Kalau misalnya kita berdua ngomongin masalah ini di rumah kamu, nanti semuanya orang pada tahu dong. Emangnya soal apa? Ini soal Naila. Naila. Kamu ngerasa nggak sih? Dia tuh sampai sekarang nggak minggat-minggat dari rumah kamu. Dan tujuan aku ngajakin kamu ketemuan di sini untuk ngajakin kerjasama bareng. Buat ngusir Naila. Tapi nggak akan bisa segampang itu. Kamu kenapa sih? Kamu nggak suka ya? Atau kamu malah senang? Ngeliat Naila tetap tinggal di rumah kamu. Kamu harus tahu. Kak Damar itu sempat nulis surat wasiat. Yang dimana isinya cuma ada satu hal aja. Bahwa Naila nggak boleh pergi dari rumah. Apapun keadaannya. Aku nggak peduli. Pokoknya aku pengen dia tetap pergi dan ngegat dari rumah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh. Kamu nggak apa-apa. Eh, nggak apa-apa. Ini. Ini barang kamu. Makasih ya, Pak. Udah beres-beresin barang saya. Cantik. Maaf. Kamu kok bisa bisa dapet motor. Lain kali itu kalau belanja jalan sendirian. Minta temenin. Eh, kamu pasti jalan dari si Damar ya. Kelalih. Aku ingat. Maaf, Pak. Saya pamit. Soalnya. Kayaknya. Aku langsung balik aja deh. Kamu yakin mau langsung balik? Tapi Mami lagi nggak ada loh. Gue mau masuk dulu ke dalam. Nggak, deh. Lain waktu aja ya. Ya... Aku sendirian dong. Di dalam rumah. Ya, kalau emang kamu sendirian. Terus kamu mau rame. Yaudah. Kamu masuk aja ke dalam. Terus kamu nonton TV. Suaranya digedein. Atau ngapain, Kak. Ya rame. Ya. Yaudah, aku balik. Bye. Aku udah kehilangan kesempatan buat milikin Damar. Sekarang, Aku nggak mau kejadian keulang dua kali. Gimanapun caranya, Aku harus bisa milikin barang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, barangnya. Apa-apaan ini? Kok begini semua barangnya? Bu, saya minta maaf. Tadi pas di jalan, Saya keserempet motor, Bu. Terus barangnya semua pada jatuh. Jangan banyak alisan kamu. Kamu mau keserempet, Kak. Ketabrak, Kak. Saya tidak peduli. Ini semua kesalahan kamu. Sini, kamu. Sini. Saya mohon, Bu. Jangan, Bu. Masuk. Masuk. Bu, tolong, Bu. Jangan. Bu. 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 Masuk. Bu, maafin saya, Bu. Bu, saya janji, Bu. Saya tidak akan mengulangi lagi, Bu. Kamu harus tetap di dalam. Kalau perlu sampai membusuk kamu di situ. Ibu. Ya Allah. Tolong redamkanlah emosi, Ibu. Ya Allah. Supaya beliau bisa menerimaku di rumah ini. Sabarkanlah hatinya, Ya Allah. Kok ibu sendirian aja? Nailah mana? Nailah ada di dalam gudang. Di gudang? Ibu cindia di gudang. Ya. Abis mau gimana lagi? Semua kerjaan yang dia kerjain itu gak pernah ada yang beres. Ya tapi bukan berarti ibu naruh dia di gudang, dikunciin lagi. Sekarang kita ke gudang, ya. Kita bebasin, Ayla. Mbak Ara. Kok di mana sih? Pintunya udah dibukain. Lo gak pernah, Sisi? Bentar apa gimana? Keluar. Bukan bahasa basi deh, gini-gini segala. Udah sekarang abis ini kamu siapin makan malam. Cepetan, cepetan. Terima kasih ya, Baria. Alah, semakin bahasa basi. Selesa. Awas, Bu! Awas, Bu! Bu! Bu, ibu baik-baik aja kan, Bu? Kamu lihat gak apa yang barusan kamu lakukan? Ini anggrek mahal. Anggrek langka. Kalau sampai ini rusak, apa kamu sanggung ganti? Kalau saya gak nolong ibu, ibu bisa ketimpa pot bunga, Bu. Ini semua salah kamu. Seharusnya kamu setiap hari periksa setiap ujung rumah. Supaya tidak mencelakakan orang lain. Atau, jangan-jangan kamu memasang jebakan supaya itu menjatuhin ibu. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya gak seperti itu. Alah, jangan sok baiknya kamu. Saya gak mungkin menyakiti ibu. Ibu itu udah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Saya itu sayang, Bu, sama ibu. Kamu sayang sama saya. Tapi saya tidak akan pernah sayang sama perempuan kampung seperti kamu. Pajang, kok tuben sih kamu baru main lagi kesini? Kalau misalnya aku sering-sering main kesini, nanti yang ada tante bosen lagi sama aku. Mana bisa tante bosen sama kamu. Kamu tuh orangnya baik, cantik, pinter. Pokoknya komplit-plit gak ada kekurangannya. Hmm, nanti bisa aja. Oh iya, sampe lupa. Mana nih minumannya? Naila? Mana nih minumnya? Kok lama banget sih? Makbu. Kamu kalau kerja yang bener dong, Nail? Iya. Maaf ya lama. Hati-hati minumnya masih panas. Masuk, Ros. Kamu gimana sih? Majin saya aja bisa meletot ya sanggirnya. Eh, mau berapa banyak lagi kamu pesan barang saya? Hah? Maaf, Bu. Saya gak senaja. Sudah bersih sekarang. Cepat! Barang, kau mau terbendek pulang. Sekarang kamu pergi belanja. Uang dan catatan belanjaannya ada di meja dapur. Awas ya! Jangan kamu salah beli ataupun ada yang kurang. Paham? Pak, Bu. Ya udah sana! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, Ben. Kamu gak kemana-mana. Karena hari ini, kamu dan aku jalan yuk. Aku udah lama soalnya nih gak jalan-jalan. Aku gak bisa. Kenapa gak bisa? Ya, gak bisa aja. Karena harus ada sesuatu yang penting yang harus aku urus. Aku harus cari cara supaya Barang gak bisa nyelekin aku lagi. Pokoknya, Barang harus deket dan jadi milik aku. Saya udah gak tahan dengan semuanya. Semua orang berpikir yang macam-macam buat saya, Uang. Saya udah berusaha gak menangapi mereka. Tapi bukan meredam, Umi. Justru mereka semakin tega menusuk saya dari belakang. Sabar, Neng. Sabar. Umi. Saya harus bagaimana, Umi? Ya, orang itu kan kudu sabar, nak. Di dalam menerima ujian, cobaan yang datang dari Allah. Sebab sabar itu sendiri kan ada tiga macam, kan? As-Sobrun salatatun. Kesabaran itu ada tiga. Pertama, Sabrun alal musibah. Kita kudu sabar kalau terkena musibah. Jangan salah lho. Musibah ini bukan sesuatu yang jelek doang. Musibah itu bukan sesuatu yang buruk doang. Yang baik sekalipun itu juga masuk ke dalam kategori musibah. Sesuatu yang mengenain kita. Kita kudu sabar. Kesabaran yang kedua, kita harus sabar terhadap toat. Neng juga kudu sabar. Toat perintah suami gak boleh keluar dari rumah itu. Yang ketiga, yaitu sabar terhadap maksiat. Neng kudu sabar di dalam menghadapi kemaksiatan yang orang lakukan. Orang ngomongin neng, ngatain neng, si anu-anu, si anu-anu, neng kudu sabar. Itu namanya sabar terhadap maksiat. Dan dalam Al-Quran Allah juga kan sudah berfirman. A'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma'indakum yanfadu, kata Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri kamu yanfadu, suatu saat akan pergi. Suatu saat akan hilang. Suatu saat akan sirna. Nyawa kita juga nanti akan pergi kok. Tapi ma'indallah ba'ak. Sesuatu yang ada di hadapan Allah itu akan kekal abadi. Walana ziyanalladina sobaru ajrohum. Kata Allah, nanti orang yang sabar itu akan aku balas dengan pahala. Bi'ahsani makanu ya'madun. Dengan pahala yang lebih baik dari apa yang dia amalkan. Dari apa yang dia perbuat. Jadi yakin sayang, dengan kesabaran insyaAllah. Oh, pahalanya eneng banyak. Buahnya juga nanti akan manis. Dari kesabaran yang eneng kerjakan. Amin. Ya, robal. Alamin. Ya sayang ya. Makasih ya, Umiya. Sama-sama. Sepi banget, Kak Gadapun. Wew, janda kembang tuh. Mantap. Masih geras tuh, Bang. Belum ada sebulan. Masih ada garansi tuh, Bang. Garansi lo kata barang. Apaan kredit? Neng, Neng, Neng. Kenapa? Ya, putus tuh, Neng. Pakai signal lah, Bang. Dijamin wangi. Jangan mau, Neng. Pakai signal dia. Bau kakinya. Mending pakai signal lah, Bang. Nih, nih. Tapi, lo keras sama nomor HP ya? Eh, modus lo. Neng. Eh, calon, 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 calon. Calon, calon. Neng. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Tadi aku pas jalan jatuh. Terus, eh, sendalnya putus. Tapi sekarang udah dibenerin kok. Terus mereka gangguin kamu kan? Udah, ngasih dipeduliin. Kalau kita gak bisa nerima, nanti mereka makin menjadi-jadi. Anggap aja angin lalu. Gak usah emosi. Tidak. Tangan Nailah beneran luka. Pasti gara-gara teh panas yang sengaja disenggol ajeng tadi ini. Kamu pulang bareng aku ya? Eh, gak usah, Bar. Aku naik angkat aja. Lagian kan pasar udah deket. Jadi gak apa-apa kok. Kamu harus ikut aku. Bar, Bar. Ayo, ayo. Aku tahu. Tangan kamu tuh kena teh panas tadi, ya? Gak apa-apa, Bar. Nanti juga pasti bakalan semanggu. Baik. Kamu pakai tangan kamu untuk kerja, maksudku. Dari kamu bangun tidur, sampai kamu tidur lagi. Terus kalau misalnya gak diobatin sekarang, kapan mau semuanya? Udah sih, gak usah protes. Sini. Cobaan diobatin. Naila gak cuma bawa sial aja ternyata. Dia juga pembawa petaka. Aku harus ingkirin dia selamanya. Sebelum dia ngerebut hatinya Baram. Eh, sorry-sori. Aku cuma mau ngobatin tangan kamu aja kok. Gak maksud kamu apa-apa. Gak apa-apa, Bar. Seharusnya aku yang terima kasih ke kamu. Kamu itu sama ya, baiknya kayak Mas Damar. Tuh kan. GR kan kamu, kan? Nih ya, aku kasih tahu sama kamu. Aku mau obatin tangan kamu. Bukan karena aku peduli atau keperhatian sama kamu. Ya, karena aku respect aja sama ke Mas Damar. Kamu ngerti kan bedanya? Makanya kamu gak usah GR. Ajel. Eh, jauh sialat. Jauh, jauh aja. Maksud kamu apa? Gak usah sobaik deh. Aku gak ngerti loh. Kamu kenapa, Jem? Ya ampun. Kenapa sih kamu masih ngeles? Eh, denger ya. Kamu jangan berani-berani untuk deketi Barak. Petit. Barak. Jem, kamu salah paham. Salah paham. Salah paham dari mana, ha? Gawas sama rendah untuk meninggi. Norak, tau gak? Pokoknya inget ya. Kalau kamu sampai deketi Barak, kamu akan nakpekan jaraknya dari aku. Ada apa ini? Aduh! Aduh! Ajeng! Aduh! Selesai. Kamu kenapa, Jem? Tidak, 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 Tidak. Aku, aku tadi pengen nolongin Naila untuk angkat belanjaannya. Tapi sampai dia malah didorong, Tan. Tidak, Bu. Itu gak benar. Memang kurang ajar ya. Bu, Ibu dengerin dulu penjelasan aku. Gak perlu. Kamu sadar diri dong. Asal kamu tahu ya, kehadiran ajeng di sini jauh lebih penting daripada kamu yang gak tahu malu. Udah diusir juga, masih aja betah di sini. Udah kita tinggalin aja dia. Iya, Tante. Astaga, Tante. Tante. Naila, aku lagi nangis. Aku bikin penasaran. Aku masih bisa bikin dia supaya dia curhat sama aku. Biar makin lain, Kat. Jadah kembang kayak Naila. Itu impian bagi semua laki-laki. Aduh, Naila, Naila. Papi, ngapain? Sakit, sakit. Sakit, Mi. Sakit, aku gak ngapa-ngapain kok. Boongas aja. Bilang aja ngeliat Naila sejanda gatel ya kan? Bukan ditutup ada kucing-kucing. Sejak kapan papi suka kucing? Papi ngeles mulu nih. Ayo. Ya, justru ini mau ngejar, Mi. Mau ngejar. Bapi, bangat si papi. Aduh, Mi. Kapok, Mi. Gendong. Aduh, siap. Gimana naiknya, Mi? Sebenernya udah lama, Tan. Sikapnya Naila sama aku kayak gitu. Aku kayaknya mikirnya dia tuh iri deh, Tan, sama aku. Soalnya tante lebih sayang sama aku dibanding dia. Ya iyalah. Emangnya siapa dia? Nih ya, si Naila itu, misalnya dia jadi kerikil, kalau dia nyelip di ala sepatu tante aja. Gak pantas. Kayaknya aku udah gak tahan lagi deh sama sikapnya Naila yang kayak gitu. Aku juga sebenernya gak tega mencerita sama tante. Aku takutnya tante kepikiran. Tante bener-bener gak sangka ya kalau dia tuh beneran dikurang ajar sama kamu. Tan. Tante gak mau niat untuk ngusir dia aja dari rumah ini. Soalnya menurut aku kayaknya dia punya rencana jahat deh. Makanya dia bertahan di rumah ini. Ya kan, Tan? Udah, kamu gak usah khawatir. Kamu tenang aja. Dalam waktu singkat, tante pasti bisa akan usir dia dari rumah ini. Ya. Iya, Tan. Makasih, Tan, ya. Kerjaan di kantor bener-bener nyita perhatian dan waktu gue. Aduh, kalau lama-lama kayak gini terus bisa rontok di badan gue. Tante pasti bisa bahas. Tante juga harus itu bisa belazik. Tante juga bisa menjual dan waktu doa-wantan. Pernah bisa, jadi sama kayak lo. Mara, kamu udah pulang. Iya, udah pulang. Udah tengah malam ngapain kamu belum tinggal? Tadi aku berberes, terus aku ngeliat kunci rumah kamu lupa bawa. Ya, aku khawatir kalau kamu pulang, nggak ada yang bukain pintu. Jadi, aku nungguin kamu. Masuk ya. Barah. 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 Apaan nih? Kamu kan pasti belum makan. Jadi aku siapin makanan buat kamu. Terima kasih. Eh, Barah. Kamu mau ke kantor? Ya. Kamu sempat serapan enggak? Kenapa tiba-tiba kamu jadi peduli sama aku? Enggak. Aku cuma takut kamu sakit. Bisa-bisa nanti kamu sakit malu. Oke. Terus kalau misalnya aku sakit? Barah, kamu itu kan adiknya Mas Damar. Ya, aku peduli dong sama kamu. Sama sepertinya aku peduli sama ibu kamu. Ibu. Ibu. Ya Allah. Ibu, enggak apa-apa. Jangan sampai saya. Ibu, kok bisa sampai kayak gini sih? Tadi pas ibu mau minum, parah ibu mendadak sakit, mangsa. Ibu, kalau ada apa-apa bisa minta tolong sama aku kok, Ibu. Aku bisa ambilin. Sekarang sok baiknya kamu sama saya. Kamu bikin saya tanggap pusing aja. Udah, ibu apa yang saya marah-marah. Biar bantuin, ya. gak maaf. Sekarang. Sekarang. Dok, gimana keadaan ibu saya? Ibu Ratna gak apa-apa Hanya darah tingginya aja lagi naik Jadi emosinya gak stabil Tolong dijaga pola makannya ya Nanti saya kasih resep Minum obatnya yang teratur ya Dan banyak istirahat Biar cepat sembuh Ya, makasih dok ya Kalau gitu saya permisi dulu ya Biar saya antar aja Ya, makasih Oh iya, ibu kan darah tinggi Jadi garamnya sedikit aja deh Jangan lupa like, share dan subscribe Ngapain kamu kesini? Saya buatin bubur sehat buat ibu Biar ibu cepat sembuh Kamu jangan sok baik ya Ibu jadi sakit begini gara-gara kabu Ibu jadi stress karena kamu jadi parasit di keluarga ini Kalau gitu saya minta maaf ya, ibu Saya gak butuh maaf kamu Kalau kamu mau saya sembuh Kamu harus pergi dari rumah ini Enggak bu Saya gak akan pergi dari rumah ini Apa maksud kamu? Justru saya gak boleh ninggalin ibu Ibu itu udah saya anggap sebagai ibu kandung saya sendiri Itu janji saya terhadap mas damar bu Saya tidak akan pernah sudi dirawat Salam perempuan pembelasian seperti kamu Kamu harus pergi jauh-jauh dari sini Pergi kamu Enggak bu Ibu 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 jangan marah-marah dong Gara-gara perubahan itu Ibu ingat yang kata dokter Ibu itu gak boleh capek-capek Ibu masih lemes Jangan marah-marah lagi ya Ibu tidak akan sudi makan makanan buatan perempuan itu Ya makan aneh buatan dia Tapi kan damarnya suapin Masa ibu gak mau disuapin sama damar? Jarang-jarang loh Damar mau suapin ibu Sampai damar telat ke kantor izin Buat disini suapin ibu Beneran Iya beneran Gitu dong bu Kalau ibu mau makan Dikit aja Iya Ibu Ibu Kayak diminum dulu obatnya bu Ibu Ayo dong bawada ini Nombor Sini Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalau nanti ibu makan dan minum ini, insya Allah pasti ibu bakalan sembuh. Selamat menikmati. 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 Tante. Ah, Jeng. Akhirnya kamu dateng juga. Tante udah tunggu-tungguin kamu dari tadi. Tante maaf ya. Aku lama. Soalnya tadi pas aku tau tante sakit, aku langsung cepet-cepet deh bikinin bubur sama obat herbal. Soalnya katanya bagus, Tan. Buat darah tinggi. Wah, perhatian banget kamu sama tante. Terima kasih banyak ya, Jeng. Tante sama-sama. Tante, aku suapin ya. Ini. Cobain ini bikinan aku. Yes! Aku berhasil ngambil hatinya Tante Ratna. Dan sekarang, pasti dia bakalan dukung hubungan aku sama Barra. Ah, mojak. Iya, Bar. Soalnya tadi aku pas tau Tante Ratna sakit, aku langsung kesini cepet-cepet. Soalnya aku kasihi lah Tante Ratna. Gak tega. Bar, Ajeng tuh baik banget loh. Dia bawain ibu bubur, terus dia bawain obat herbal juga buat ibu. Katanya bagus buat tekanan darah tinggi. Oh, jadi Ajeng dateng kesini kamu bawain bubur sama obat herbal buat ibu aku. Kamu baik banget. Makasih ya. Tapi, tunggu deh aku mau tanya. Kalo obat herbal tuh ramuannya apa aja sih? Ingrediensnya apa sih? Bahan-bahannya, ya, banyak. Soalnya kan gak mungkin disebut salah satu kan. Ini kan dari tubuh-tubuhan. Pokoknya intinya ini tuh aku tau deh nenek aku sih resep-resepnya. Oh gitu. Kamu itu emang perempuan yang baik dan pinter. Terimakasih ya. Terimakasih ya. Eh, papi mau kemana? Mami. Ini lomi. Mau nengokin jadah sebelah. Eh, bapak jadah sebelah. No, no, no ya. Papi harus tembay di warung ini satu kali 24 jam. Kalo enggak. Tidur di luar. No. Ya udah. Mami mau keluar. Titip. Tapi ya. Mari Survivor 1 Oh, ini kan obat-obatannya ibu. Jadi ini Naila yang bikin. Eh, jangan sembilian aja Neng Naila. Bapak mau apa ya? Mas temeninnya. Pak, Bapak jangan kurang ajar ya. Eh, jangan sembuh gitu Neng. Jangan kurang ajar ya, Pak. Apaan sih, Pak? Aku yakin loh, kalau kamu juga tertarik sama aku. Bapak, Bapak jangan lancar-macar sama saya ya, Pak. Lepas, Lepas, Lepas. Bapak, Lepas, Lepas. Pak, Lepas, Lepas. Eh, malah, sini sini, Pak. Pak, Bapak jangan kurang ajar, Pak. Ayo, iyo, iyo. Papi. Papi ini dirayu sama dia. Masa, Pak, diajak mojok di sini. Bapak jaga ya omongan Bapaknya. Malah saya udah coba berontak tadi. Tapi Bapak ini kurang ajar. Kamu jangan asal bicara ya. Kamu kok yang rayu aku. Naila. Naila. Bu. Saya nggak bohong, jatuhnya Allah. Bum, bum, ajak, ajak. Bum, 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 tenang dulu. Saya yakin kok. Naila tuh bukan perempuan kayak begitu, Bu. Jangan selalu tahu kamu. Kayaknya semua orang di kampung ini udah tahu deh. Rasnya umum. Siapa sih sebenarnya yang gatel di sini? Kalau ada kasus kayak gini, harusnya ibu cek dulu. Yang gini tuh siapa? Dia? Apa Naila? Papi ya selama ini ya. Yang ganjen ya. Emang Mami kurang apa lagi sih, Pim? Mami gendek cacok. Urusan rumah tangga diurusannya berdua ya. Kita pergi dulu. Mami ini ya. Mami ini kurang apa lagi sih, Pim? Iya, Mami. Oke, kita pulang. Nggak mau. Tadi itu sebenarnya kejadiannya gimana sih? Kok bisa sampai kayak gitu? Ini, Bahar. Tiba-tiba aku tadi jalan sendiri. Ada Pak Indra nggodahin aku. Aku... Tolong kamu bisa percaya ya sama aku. Iya. Iya kamu tenangin aja. Aku percaya kok. Kamu bukan perempuannya dia gitu. Terima kasih ya. Kamu udah percaya sama aku. Iya. Ya udah. Yuk. Sial! Dia so nangis lagi buat dapetin hatinya Bara. Lihat ya. Aku nggak akan tinggal diam sama kamu. Apa-apa, Bu? Iya. Tahu nggak? Itu janda bener-bener deh. Kesel banget tau nggak aku. Janda? Maksudnya sih Naila. Emang dia bikin masalah apa lagi, Bu? Tahu nggak? Suamiku diganggung sama dia. Di tempat yang sepik. Tangannya dipegang-pegang. Di pilih ini. Ibu tau nggak? Ibu gimana perasaan aku tau nggak? Bener, Bu. Serius? Ibu tau dia dari mana? Orang aku ngeliat kemarin kau sendirian. Itu langsung di depan mata aku. Tahu nggak? Pas aku mau ngelabrak ya. Pas aku mau ngelabrak. Eh itu malah dia bilang katanya suami aku duluan yang mulai. Kan? Melajarkan itu, Sunela. Iya, Elah. Ya nggak mungkin lah. Apa indera kayak gitu? Paling dia duluan yang godain. Dia tuh ya ibarat ikan asin. Yang nyodor-nyodorin diri ke kucing. Hei. Nggak bisa dibiarin, Bu. Terus kita usir janda kata dari kampung kita. Tuh dong, bener. Ayo. Usir aja. Ayo. Ayo. Usir aja. Nailah bohongin kita. Aku yakin ya, Tanya. Pasti tuh Nailah maksa tinggal di sini. Itu cuma buat narik simpatiknya si Barah aja. Bukan karena wasiatnya damar. Kamu yakin, Jem? Kalau si Nailah itu ngincer Barah? Iya, Tan. Karena Tante nggak ngeliat sih Nailah acting sosok sedih, sosok menderita. Iya, apalagi Tan kalau misalnya bukan buat nambil simpatiknya si Barah. Iya, aku yakin Tante 100%. Tante nggak akan biarin. Tante udah kehilangan damar. Dan sekarang perempuan itu akan merebut anak Tante satu-satunya. Tante nggak akan biarin. Nih, itu dia, Tan. Apa itu rame-rame? Aku nggak tahu sih, Tan. Tapi kayaknya banyak orang di luar deh. Ayo, Tante. Iya, Tante. Tante, Tante. Tante, Tante. Bu, bu, stop, stop, stop. Ini ada apa sih sebenarnya? Kita semua mau Nailah korda di sini. Betul, ibu, keluar dari sini. Bu, saya mohon, bu. Ibu jangan salah paham. Jangan asal nuduh. Saya hanya korban, bu, di sini. Eh, nggak usah ngeles kamu. Dasar perempuan busuk melakor. Bu, keluar dari sini. Silahkan keluar dari sini. Buk, bu, bu, tenang dulu. Harusnya nggak kayak gini caranya. Mungkin ini semua salah paham. Apa kita nggak tahu? Tidak, Tante. Tante, 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 Tante. Beneran? Lu, kenapaan sih? Bilain dia? Ngapain? Tuh, kan? Bara kena peletian? Ibu, lebih baik buba. Karena masalah ini tidak bisa selesai. Kalau dengan emosi. Bukan, ibu, lebih baik. Tentang peletian. Tentang peletian. Tentang peletian. Datang satu. Sudah, sudah. Tentang, buba. Tuh, lihat. Ini semua gara-gara kamu. Bisa perempuan nggak tahu diri. Kamu udah numpang di sini. Bikin malu keluarga lagi. Sabar dulu, bu. Aku yakin kau sebenarnya Nayla di sini nggak salah. Berhenti. Kamu berhenti belain dia. Kamu jangan mau ditipu sama perbuahan ini. Ibu. 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 Aduh. Ayo. Ayo, ibu. 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 Bamba, netan. Ayo, ibu. Bara bantuan. Apaan? Bamba. Boleh. Bu kaki belakang kaki. Coba balik. Iya. Ibu, gimana keadaan Ibu? Kita ke rumah sakit aja ya? Enggak, Bar. Dokter di rumah sakit gak akan bisa nyemuin penyakit Ibu. Eh. Ngapain kamu di sini? Keluar kamu di kamar saya. Saya perempuan gak tahu diri kamu tuh. Gara-gara kamu tuh saya jadi sakit seperti ini. Pergi kamu dari sini. Bar, kamu harus usir perempuan itu dari rumah ibu. Ibu no gak bisa, Bar. Berlama-lama tiga satu atap sama perempuan itu. Gak bisa, Bar. Jangan kamu bilang kalau kamu udah mulai simpati sama dia. Gimana, Bar? Kalau menurut aku, aku minta maaf sebelumnya. Aku gak bisa lakukan itu, Bu. Justru menurut aku, harusnya ibu bisa belajar untuk lebih dekat sama dia. Karena menurut aku, Naila bukan perempuan yang jahat, Bu. Kamu ngomong apa, Bar? Jun. Kok bisa-bisanya bareng belain bermohon itu? Tan, benar kan kakakku? Barah itu udah mulai simpatik sama Nailah sekarang. Dan aku percaya banget kalau misalnya Nailah itu pasti ngasih guna-guna ke Barah. Si Barah belain terus. Iya kan, Tan? Ini gak bisa dibiarin dia. Gimana kalau sekarang kita usir Nailah tanpa sepengetahuan Barah? Eh, Mi. Dari mana? Dari rumah Bu Ratna. Ngapain, Mi? Habis demo lah. Tuh, si pelakor tuh, Nailah, harus keluar dari kampung ini. Mami sama ibu-ibu kampung ini gak setuju dia ada di sini. Daripada ada korban selanjutnya selain Papi, ya kan? Bener, Mi. Bener. Awas aja ya kalau Papi juga macam-macam dulu ya. Nggak. Aduh, kalau sampai ketahuan aku yang duluan gudai Nailah, bisa kalah hidupku. Aduh, meeting kantor. Kelat lagi. S-sori, sori, tadi aku buru-buru. Iya, gak apa-apa. Aku tahu kok kamu buru-buru. S-sori, aku harus buru-buru berangkat ke kampung. Astagfirullahaladzim. Tuhan. 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 Kenapa? Tuhan. Barah udah gak ada nih. Dan sekarang kita rencari-rencari kita. Ayo, Tuhan. Kita harus panggil taksi. Gak usah. Pas banget hari ini aku lagi bawa mobil. Jadi semuanya beres. Ayo, Ren. Ayo, senel dulu. Kasian banget, sototo. Ibu. Eh, ini payungnya, Bu. Mentara lagi kan hujan di luar. Ibu bawa payung aja, biar gak kehujanan. Ya, kamu yang bawa dong. Masa saya yang bawa payung. Maksud, Ibu, saya ikut. Iya. Yaudah, kalau gitu saya ganti baju dulu ya, Bu. Gak perlu. Baju kamu itu semua modelnya sama. Kampungan. Udah gak sebaik tanya kenapa sih? Emangnya gak liat kita lagi buru-buru kapotik? Kalau misalnya kelamaan, kasian dong Tante Ratna. Ya kan Tante? Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Cepat. Bu, ini kita dimana, Bu? Kok gak ada apotik? Udah, kamu jangan banyak nanya deh. Siniin payungnya. Bu, maksud Ibu? Oh, masa gak ngerti juga sih? Kamu gak paham ya kalau kamu tuh diusir dari rumah atau gak? Bu, saya masih mau ikut Ibu pulang, Bu. Saya harus jagain Ibu. Pokoknya kamu jangan berani-berani nyusurin kita pulang ya. Saya udah muak liat buka kamu di rumah saya. Ngerti gak kamu? Oh, dia guna drama. Ayo Tante, ayo. Ibu. Ibu, saya mohon, Bu. Tolokmu. Saya mohon tinggalin sayamu. Bu, saya mohon. Saya tinggalin sayamu. Ibu. Ibu. Masa, Mak. Aku minta maaf, Mak. Aku kira zawsze kayaknyaÊN Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ajeng, sekarang jujur deh, Naila gak ada di rumah ini kan? Ajeng, kamu pasti tau dimana Naila. Bulang sama aku. Kok aku sih? Naila gak ibu usir? Naila ibu usir? Ibu, ibu kan liat sendiri surat kursiat dari Kadalmar. Kalau misalnya Naila gak suka, dia bisa aja bulakor polisi dan kondisi kita kalah. Kita gak boleh sembarangan musir Naila dari rumah ini. Kecuali, ibu sama Ajeng mau masuk penjara. Ibu mau masuk penjara? Kamu mau Ajeng masuk penjara? Udah deh, sekarang bilang sama aku dimana Naila? Tadi ibu sama Ajeng nurunin dia di pinggir jalan utama. Setelah itu gak tau lagi gimana nasib dia. Kalau dia bisa survive, dia bisa hidup ya. Itu untungnya dia. Udah, tapi kalau dia gak survive ya memang udah takdir dia mungkin. Semakin lama ibu berhubungan sama perempuan ini, ibu semakin terlaluan. Barah! Barah! Nah, ya lah. Barah! Ya ampun kamu sampai basah kayak gini. Kita pulangin. Gampang, enggak barah. Nah, ya. Baju kamu basah, nanti kamu sakit. Ya, kita pulang sekarang. Tan, kayaknya si Barah niat banget ya cari Naila. Masa sampai jam segini belum pulang juga sih? Keniatannya si Barah itu udah dicuci otaknya sama perempuan itu. Perempuan kampung itu emang kurang ajar. Jangan-jangan dia mau menguasai segalanya. Tante tau gak sih? Naila itu muka dua sebenernya, kan? Cuma tampilannya aja kayak orang baik. Padahal melataknya licik. Tante hati-hati deh sama dia. Tante. Barah, kamu beneran mbak perempuan itu kembali ke sini lagi? Bar, kamu tuh gak ngerti. Kamu yang diem ya. Kamu tuh yang gak ngerti apa-apa. Pokoknya Barah minta dari sekarang. Ibu sama kamu, Jem. Kalian berdua gak usah ganggu dia lagi. Naila adalah bagian dari keluarga ini. Dan sampai kapanpun akan selalu kayak gitu. Jadi jangan lupa. Barah, aku merasa bersalah, Bar. Kenapa? Tadi kamu udah ngebelain aku di depan semuanya. Pasti ibu kamu marah sama kamu, Bar. Tapi demi Allah, Bar. Aku gak ada sedikitpun niat buat ngancurin hubungan kamu sama ibu kamu, Bar. Kamu itu gak salah. Sekarang aku mau jujur sama kamu. Awalnya juga aku antipati sama kamu. Aku gak suka ngeliat kamu. Tapi semakin kesini, aku coba cari keburukan kamu. Yang aku temuin dalam diri kamu itu cuma ketulusan hati kamu. Dan sekarang aku jadi ngerti kenapa Kak Damar jadi sayang banget sama kamu. Dia sangat mencintai kamu. Mungkin ini semua cobaan buat kamu. Ya. Aku mau kamu sekarang masuk kamar, terus kamu ganti baju kamu. Kamu istirahat. Makasih ya Bar, ya. Tuhan nangis lah. Assalamualaikum. Apa itu? Ini minuman tradisional, Bu. Saya bikinin buat ibu. Insya Allah, tekanan darah ibu pasti turun. Kok warnanya seperti itu? Itu pasti jambi-jambi kamu buat supaya saya nurut sama kamu, kan? Itu pasti juga jambi-jambi yang kamu buat buat damar sama barang. Astagfirullahaladzim. Itu enggak benar, Bu. Alah, pakai enggak ngaku lagi. Kamu tuh ngarepin, kan? Supaya saya bisa menerima kamu, kan? Bu, saya memang pengen diterima sama ibu. Tapi saya enggak pakai jambi-jambi seperti yang ibu bilang. Saya masih percaya sama Allah, Bu. Alah, soalim, Kak Butoh. Sampai akhir hayat saya pun, saya enggak akan pernah bisa menerima kamu sebagai menantu saya. Udah sekarang kamu keluar dari sini. Keluar deh kamar saya. Ibu, ibu jangan emosian kayak gitu. Bentar ibu tambah sakit, Bu. Kamu enggak usah peduliin saya. Keluar. Pergi kamu dari sini. Saya perempuan kampung. Enggak ada bagus-bagusnya kamu bertahan di rumah sini. Keluar nabun dari sini. Keluar. Lu lupa. Lu lupa. Ya Allah, buatlah aku kuat menanggung semua ini. yakinkanlah diriku kalau memang disinilah tempatku, ya Allah. Setidaklah maaf, aku sampah. Kamu lama saya jadi sampah. Jangan lupa. Nailah. Indari lahir. Kamu nyumpain aku meninggal, ya? Maaf, Pak. Saya kaget. Maksudnya bukan untuk Bapak. Kaget sama bunga ini, ya? Yang itu bunga bagus. Masa kamu enggak suka? Kamu sukanya bunga apa? Bunga deposito. Oh, aku sekarang baru tahu. Pantesan. Kamu itu baru nikah sudah. Menjadi janda. Pasti kamu ya yang bikin damar meninggal. Biar kamu itu dapat deposito, sekaligus jadi kembang. Ya, toh? Astagfirullahaladzim. Pak, bukan seperti itu, Pak. Pak, saya mohon maaf. Bisa enggak sih lebih jauh dari saya? Saya enggak enak, Pak, dilihat sama orang. Jangan lupa, Pak. Lagian, enggak usah bawa istri saya. Ya? Astagfirullahaladzim, Pak. Iktifar, Pak. Iktifar. Kita ini bukan murim, Pak. Kalau Bu Mila ngelihat, Bu Mila bisa salah paham lagi sama saya, Pak. Saya enggak mau ribut lagi, Pak. Sudah, sudah, sudah. Sama anak Bu Mila. Bu Milanya enggak ada. Dia lagi pergi. Kamu tahu enggak? Aku itu sebenarnya sudah bosan sama Mila. Dia itu gendut. Enggak ada bodinya. Cantik kan kamu? Ya? Sama aku aja. Sama aku jadi duda. Sama aku jadi janda. Ya? Sama aku aja. Oh, tapi pengen jadi duda. Iya! Aduh! Aduh! Pak, ini enggak perlu panduri dulu begini. Banyak nyakitin, Pak. Aduh! 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 Saya cantik kok. Saya sudah maafin ibu. Aku sudah malu sama kamu, Nay. Aku sudah ngezolimin kamu, Nay. Maafin. Ya sudah, sekarang kita lupakan semuanya ya? Ya, semuanya itu kan cuma salah pahal. Saya nang. selamat menikmati aku gak sudi nikalahin sama perempuan kampung kayak gitu cantikan juga aku daripada dia lihat ya Nay aku gak akan biarin kamu ngancurin impian aku untuk kedua kalinya selamat menikmati selamat menikmati aku akan bakar semua bimbing bikamu Nay selamat menikmati selamat menikmati ayah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Saya menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Barah Barah Jadi ini kamu yang bikin Aku harap kamu berada Layla Dengan cincin ini Aku mau kamu tahu Aku janji Aku akan selalu berusaha Selagi badan aku bernafas Aku akan selalu bahagiain kamu Apa kamu mau jadi istri aku Ba Barah Enggak ada yang bisa nolak Lamaran seindah ini Kamu itu laki-laki yang baik Tapi Aku mikirin ibu Kenapa kamu masih harus mikirin ibu Kalau ibu udah memberian bersu untuk kalian berdua Ibu yang suruh Barah untuk melamar kamu Setelah ibu Konsultasi dengan Umi Ibu juga tahu Kalau Barah itu mencintai kamu Nailah Ibu tidak akan mengulang salahan ibu untuk dua kalinya Dan ibu juga yakin Ibu pasti akan bahagia Kalau ibu punya menantu seperti kamu Alhamdulillah Ini buah dari kesabaran ente neng Ya Allah Sebab Allah juga berfirman Orang yang sabar pasti akan ada balasannya Inna loha ma'as sabirin Allah itu beserta orang-orang yang sabar Amin ya Rupalang Amin ya Rupalang Amin ya Rupalang Amin ya Rupalang Umi terima kasih banyak ya Selama ini Umi udah mau dengerin semua curhatan aku Sama-sama sayang Iya Jadi gimana? Kamu mau jadi setiap? Insya Allah aku mau Barah Terima kasih telah menonton